Sadulur-sadulur semuanya selamat datang di channel Misteri Kita Dunia spiritual berkaitan erat dengan dunia gaib Dan di dunia gaib banyak sekali tipu daya dari mereka yang tak asat mata Misteri kita bakal mengupas tuntas untuk sadulur-sadulur semuanya Di konten edukasi spiritual Malu bertanya Sesat Anda Bersama saya Mas Hans dan juga Kang Yuda Sampurasun Sampurasun Sadulur, masih inget ga konten yang kemarin Tentang cakra Tentang cakra ada ternyata Di misteri kita ada loh Apa ya, benda-benda yang Membooster Untuk cakra kita gitu ya Nah, kemarin tuh Kang Yuda udah spill dikit nih Ada yang namanya gelang 7 cakra Dan juga dupa Dupa stick sama dupa yang selucut Oke, itu sadulur Kita akan membahas tentang cakra Nah, Kang Yuda Sesuai janji kemarin kita akan membahas cakra Sebelum kita masuk ke benda-benda ini Cakra itu apa sih? Ya, cakra itu sebenarnya lebih ke titik energi yang ada dalam tubuh manusia Titik, setiap manusia itu punya titik tumpu Titik tumpu? Ya, titik penyalur energi Salah ya Sensor ya Ya, sensor ya Ya, tadi Titik ternyata Titik tumpu Itu ada berapa? Sebenarnya kalau untuk cakra itu Yang umum ya Itu biasanya ada 7 7? 7 Jadi 7 titik cakra Oke Nah, 7 titik ini terbagi di beberapa titik Dan berbeda jenisnya juga Dan kegunaannya Oh, beda-beda Nah, yang pertama Itu titik pertama Ada namanya cakra tumpu Cakra tumpu? Ya, adanya di bagian Ya, pergelangan kaki sampai Mohon maaf Sampai ke dekat sebelum kelamin Ya, sampai Mohon maaf ya, bahasa kasarnya selangkangan Oh, ada di situ? Ya, dan adanya di bagian tungjir juga nih Tulang ekor? Tulang ekor Seperti itu Oh, itu tumpu itu? Tumpu Paling bawah Ya, dan biasanya itu Biasa lebih digunakan untuk kuda-kuda Kuda-kuda maksudnya? Silat Oh, dia melatih titik ini? Melatih kekuatan Kekuatan cakra tumpu Karena kalau cakra tumpunya nggak kuat Dia bisa goyang Oh, aku kira melatih vitalitas Boleh Bisa juga loh Cakra itu bisa melatih vitalitas juga Tapi nanti kita jelasin Oh, boleh-boleh Oke, cakra tumpu di bagian sana tadi Terus Yang kedua itu namanya Dalam segi dunia cakra ya Itu namanya cakra seks Atau cakra air Cakra air? Ya, atau cakra seks Nama bahasa ini Nah, cakra seks atau cakra air ini Yang biasanya, mohon maaf Ada di atas Ini nih Di atas kelamin Oh Ya, di bawah pusar Oh, ya Antara ini ya Ya, perbatasan ini nih Oh, oke Antara altital dan pertengahan itu Oke Jadi di tengah-tengah dia Itu untuk membooster Yang aku bilang itu pencernaan Pencernaan? Iya Pencernaan biar lancar Kan, mohon maaf ya Ada juga pencernaan yang tidak lancar kan Seperti itu Iya, sembelit Semelit atau sebagainya Dan dipercaya Cakra-cakra itu bisa membooster Dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu Kalau kita sering latih Oh Oke Cakra air ya Cakra air, oke Terus? Nah, cakra ketiga ini Biasa digunakan dan dipelajari oleh orang umum Dan diketahui oleh orang umum Apa itu? Namanya cakra inti Cakra inti? Atau cakra pusar Oh, pasti di sini? Iya, di pusar Pusar Yang dimana nanti disalurkan ke uluwati Ke jantung Ke atas terus Itu buat ini juga berarti Kesehatan juga bagus Kesehatan, benar Oke Bahasanya cakra pusar ini stop kontaknya Oh ini Makanya pusat tadi ya Cakra sumbernya itu Sumbernya ada di cakra pusar Oke Tapi tetap kita Kalau mau mengaktifkan cakra itu Tidak bisa Bertahap ya Iya, langsung ini Kita jelasin juga Kita jelasin juga Oke, terus Nah, yang tes selanjutnya ada cakra jantung Atau cakra hurt Oh, abis ini-sini? Iya, jantung Karena jantung ini kan inti ya Iya Kalau orang santai itu kan Banyak yang nyerangnya di jantung Jantung Sama kecemaan Iya, karena kalau jantung itu Mohon maaf Jantung tidak berfungsi Mati semuanya Iya sih Itu jangan dicontoh ya Makanya kita perlu cakra jantung Yang pertama Untuk kesehatan juga penting Iya, iya Dan juga kalau Misalnya cakra jantung udah aktif Itu biasanya kita lebih bijaksana Dalam menilai sesuatu Lebih kemana Karena nanti Hama hurt Gatu Oh, iya Sama hati Hati batin lah ya Tangan batin Nah, lebih ke sana Oke Makanya orang Gitu kan Nah, itu kan larinya ke jantung Lalu di bagian pusurnya pun Sob nyampainya Kalau kita sudah saring di cakra jantung Jantung Iya, seperti itu Oke Jantung, pusur, jantung Terus Ada cakra tonggorokan Ada Untuk nyantung? Bukan Lebih ke ini ya Pembicaraan Oh, pembicaraan? Ya, kita itu jago berbicaraan Kayak saya ini kan Banyak bacot gitu ya Saya juga Nah, kayak kita nih Biasanya cakra tonggorokan Dipercaya Untuk apa? Untuk agar kita itu Omohnya lebih didengar Oh Iya kan Karena aktif di bagian sininya Iya Saat orang mendengar suara kita Itu dengar Enak, nyaman Oke, oke Iya, iya Jadi lebih ke Pengaktifannya itu Bagaimana caranya Itu diolah pernafasan Tetap ya Olah pernafasan Makanya olah pernafasan itu penting Dalam meditasi Untuk pengaktifkan cakra Sebenarnya lebih ke sana Gak hanya cakra Nanti Ya ada lagi Oke Terus, terus, terus Nah, yang selanjutnya Tadi udah apa sih? Tumpu Tumpu Terus Seks Sumber Puser Terus jantung Penggorokan Lalu cakra asna Asna Iya Oke Nah, yang biasa orang Tadi kita bahas kemarin Itu mata batin-mata batin Itu biasa tumpunya di asna Asna Iya, di asna Kenapa? Karena di cakra asna ini Pusat penglihatan Ya Pusat penglihatan itu ada Pusatnya di sini Makanya kalau kita sering pusing Iya Apa Biasanya cakra asna itu ada yang stabil Kayak sekarang ini saya lagi pusing Ya Kenapa? Karena kita memikirkan sesuatu Sehingga aura yang masuk ke cakra asna itu kurang baik Oh Gitu Iya Seperti itu Nah, pikiran Berasal dari pikiran Gitu Nah, yang terakhir ya Tujuhnya ya Tujuh? Tujuhnya itu cakra mahkota Mahkota di sini Gimana? Di pusat, di bagian ubun-ubun Oh, ubun-ubun sini Iya, di bagian atas Oh Kayak kron ya Kayak mahkota Bentuknya itu yang berwarna ungu biasanya Oh, itu yang berwarna ungu Nah, sehingga yang namanya Bisa dibilang ketenangan yang luar biasa Orang yang udah jadi itu Yang udah jadi mahkota Pusat dari inti energi Cakra mahkota Yang dimana Itu orang-orang spiritual Orang-orang ahli agama Orang-orang Para pemimpin agama-agama Yang mungkin benar-benar menjalankan Metode itu Itu rata-rata udah jadi cakra mahkotanya Sehingga Kalau nangkatanya Kalau cakra mahkota sudah aktif Itu bisa terhubung ke alam semesta Hah? Maksudnya terhubung ke alam semesta Jadi ada gempa tahu Biasanya tuh alam-alam itu menyampaikan Menyampaikan sinyal Oh Kan alam ini hidup ya mas Sebenarnya Kita mau cari tahu alam ini hidup Cuman kadang-kadang alam itu juga Menyampaikan pesan bahwa memang ada Ingin terjadi sesuatu Tapi kembali lagi Kita nyepak apa enggak Iya Ya kan kita Bisa menangkap sinyal itu atau enggak Iya Nah disaat cakra mahkota sudah aktif Biasanya sinyal-sinyal itu ketangkep Yang dimana nanti kita bisa menyampaikan Semua ke seluruh tubuh Bahwa nanti ada firasat nih Kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi Nah Firasat Maksudnya ke firasat? Firasat Firasat baik, firasat buruk Itu dari cakra mahkota Cakra mahkota Iya Nah dan juga bisa terhubung Kalau nangkatanya Bisa terhubung kepada ketuhanan Karena cakra mahkota itu Pusat inti segala cakra Oh intinya disini? Iya Kalau ini sumbernya? Sumbernya ini intinya Ini intinya? Iya Ini tumpunya Iya jadi Satu, dua, dan tiga Jadi gitu kan Iya Yang sisanya penyalur Ngikut apa yang di atas Ngikut apa yang di tengah Ngikut apa yang di bawah Gitu Oke oke Nah mungkin kalau Ini bahasa Kayak gini Pak Gebrat ya Mungkin kalau buat yang gak ngerti Bisa bertanya aja nanti gitu ya Iya nanti mungkin Bisa dijabarkan lebih detail Pokoknya komen aja Komen aja Nah Untuk mengaktifkan semuanya ini Kang Itu Gimana caranya? Iya Untuk mengaktifkan ya Iya Itu lebih ke olah pernafasan Saya bilang Olah pernafasan Pernafasan Dan juga bisa latihan yang dimana kita tuh sering berbaur di alam Ketenangan Oh Melatih ketenangan diri Emang harus ke hutan gitu? Enggak sih gak harus Jambah sekarang sih udah gak pantas ya Kayak gitu- Kayak gitu ya Iya sih Memang walaupun leluhur kita dulu larinya ke hutan Untuk Ya itu mengaktifkan cakra sebenarnya Ketenangan Ketenangan hati ya Karena energi alam tuh besar Kalau di daerah gunung Di daerah laut Seperti itu Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang lebih ke Latihannya meditasi aja Di rumah? Di rumah gak masalah Dan kita latih dari Sifat keseharian kita pun Oh gimana tuh maksudnya? Keseharian kita Berlaku Berlaku keseharian kita itu ngaruh Kalau mohon maaf Iya Kalau kita Walaupun kita gak latihan meditasi ya Atau gak ke gunung Gak ke laut Kalau kita ngelakui sesuatu hal yang baik Itu percaya tidak percaya Cakra itu aktif Karena aura baik itu kan bagus ya Untuk diri kita ya Sehingga nanti ngebooster tuh Oh bisa gitu Bisa Tapi tidak terkendali Dan tidak mengetahui Iya Tapi kalau beda halnya Dengan orang yang meditasi Itu kan dia ngelatih Jadi dia tahu nih kekurangannya Dan kelemahannya apa Antisipasinya itu bagus Dibandingkan yang secara alami Alami Iya Bagusnya ngelatihan di mana-mana Iya sih Karena kan dia mau mencoba-mencoba hal-hal baru Seperti itu Iya dan struktur lah Ibaratnya gitu ya Gak asal gitu ya Iya dan setiap cakra pun latihnya berbeda Oh beda-beda Berbeda Mulai dari cakra tumpu nih Kita kadang-kadang gak kuat Cuma 15 menit Gitu kan Nah itu cakra tumpunya lemah Karena pusat dari Kita duduk kan di Mohon maaf ya Di apa tadi itu Di ekor ya Di ekor Gitu kan Kan jauh ke kaki jadi pegel gitu kan Seperti itu Apalagi kalau kita sila Iya berusaha Iya kan Awal-awal sih kalau latihan Pasti gak kuat nih mas 5 menit 10 menit Bahkan 30 menit gak kuat Semutan udah Semutan udah aduh Masa murad Naik gitu kan Tapi kalau kita sering latihan Itu kuat Iya kan Iya 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 Jadi terbiasa kan Dan yang paling apa ya Paling Risikan Bukan bukan Paling penting lah Paling penting untuk Awal nikah Paling penting kita mengaktifkan Cakra apa ini Cakra itu tumpu Oh berarti cakra tumpu Karena tumpu itu fondasi Akarnya Oke Kalau fondasinya gak ada Ya bagaimana atas mau jadikan Seperti itu Nah yang aku sering temuin Mas ya mohon maaf Mungkin temen-temenku Ada yang merasa atau gimana Atau temen-temen indigo juga Yang merasa gimana Seorang indigo nih Yang katanya indigo ya Ya bisa ngeras setan gitu Aku merasakan ini gitu kan Aku cium Terata-rata dia Bagusnya dia cakra asna doang Sisa jelek Berarti dia Enggak Enggak sesuai Ini Prosedur lah Karena apa Arta-rata mohon maaf nih ya Yang aku temuin nih Orang-orang yang katanya indigo gitu Orang-orang sombong Iya sih Ya kan dia seolah-olah bisa nih Beda halnya dari orang-orang yang lain gitu ya Mungkin dia latihan Cuman gak bisa Terus kita kasih masukan Dia tuh kayak seolah-olah menolak Lebih ngerti gue Sehingga cuman yang aktif Asna doang yang bagus Asna doang Iya sama hurtnya Sisanya Los Ini yang aku temuinya Mas ya Dari beberapa orang-orang indigo Makanya di saat dia Dibawa ke tempat angker Waduh aku tembakan Kerasukan Ya kan Nah kerasukan itu Kenapa sering kerasukan Karena yang pertama Mungkin ya lebay aja sih Gitu Masih kerasukan Niatanya lemah kan itu ya Ini bahasa Bahasa tongkrongan ya Nah Yang kedua Karena apa Karena dia tidak mau menerima perbedaan Di saat ada perbedaan aura Ini dia kaget Oh ya perbedaan aura energi Energi itu kaget Karena apa Protectnya gak ada Lost Berarti kan Seperti itu Karena cakra itu Cakra ini Inti ya Inti Itu penting untuk apa Untuk proteksi Cakra sumber Sumber Cakra sumber Nah rata-rata mereka sumbernya gak jadi Karena ya jarang dilatih Cuma bisa ngeliat dong Saya ngeliat nih mohon maaf Di belakang mas Ada ini Ada ini Iya mata lu bagus Cuma fondasi lu gak ada Ketika ada hal lain Iya Langsung drop Langsung drop Makanya mereka itu Indigo itu mohon maaf sering sakit Gitu kan Karena pengendalian dirinya kurang Ini ya Ini kita bongkar ya Makanya kita liat Soalnya Indigo ini di Youtube Dilulukan kan gitu ya Alamak kita Biasa aja kan Harusnya sih biasa aja Iya harus biasa aja Iya Nah Tapi Kan itu kan Proses ya Kang ya Melatih itu semua kan Proses Iya Dan butuh media sebenernya Bener Nah Kan kemarin tuh Video kemarin Katanya Misteri kita Ada tuh Maksudnya tuh Apa ya Ibaratnya ada solusi lah Ibaratnya untuk Kita semua Untuk membooster gitu Iya Emang iya bener ada Sebenernya ada sih Oke Karena apa Karena kita kan disini Saya pun ya Saya pun gak sembarangan Dapet gitu ya Gak sembarangan Bikin produk Saya itu kan latihan juga Lalu saya Analisa Dan saya temukan Masalahnya Gitu ya Dan saya terapkan Gitu loh Nah maka dari itu Saya pertama kali Punya produk Yang ini bisa dibilang Produk paling lama Oh Produk paling lama Iya Dari Al Bantani ya Desain-desain Insulator di Shopee Namanya Gelang Chakra Gelang Chakra Iya dan Kenapa dinamakan Gelang Chakra Karena apa Karena ini memang Aku bisa dibilang apa ya Setting Ya untuk apa Untuk Lebih ke Pembukaan Cakra-Cakra tubuh Membooster Jakra-Cakra tubuh Kalau ini kan ada Tujuh jenis batu ya Yang berbeda Nah ini pun gak sembarangan Tujuh jenis batunya Ya kan Yang dimana Ada manfaatnya masing-masing Secara Diteliti maupun tidak Oke Ini ada beberapa batu Yang mungkin Kalau kita jelasin Panjang lagi nanti Ini tujuh batu pilihan Yang memang memiliki energi Kan setiap batu itu Memiliki energi alam ya Nah ini untuk Membooster Energi-energi Cakra masing-masing Dan ini pasangannya Ini pasangannya Ini Kalau ini baru kita buat Namanya Dupa Mahaguru Mahaguru Karena apa ini Dari guru kita ya mas ya Guru-guru kita Dan dimana Di Apa ya itu ya Ada raja-raja Tintanya ya Ya di dupanya itu Ada rajahnya Raja-rajahnya Seperti itu Itu untuk Membooster juga Benar Jadi rajahnya Khususus juga mas Ada mantra-mantranya Mas yang ini Mantra Dan sebenarnya Lebih ke asapnya sih Oh iya kan Aromaterapi Aromaterapi Saya tenang Tadinya mungkin emosi Jadi tenang Jadi enak Aura energi itu Lebih stabil Pas dalam tubuh kita Gitu Tapi Tetap kan Kang Tetap Meskipun pakai itu Tetap kita harus melatih Melatih Jangan mentang-mentang Kita pakai ini nih Pakai gelang cakra Ini kan Tetap kita doakan juga ya Saya berdoa kepada Yang maha kuasa Yang punya dunia ini kan Tolong nih Jadikanlah Ini nih Untuk membuka cakra Sesuai hajatnya Dan niatnya Kan gitu Kembali lagi Kita tetap Sembilikan doa Dan tetap cara Tidak sembarangan Asal pakai Udah gitu kan Dan Lebih ke Tujuannya pasti baik Pengennya gitu Jangan adanya gelang cakra ini Dia bisa merasakan Bahwa memang Yang hidup di dunia ini Itu bukan kita doang Gitu Kan banyak orang Zaman modern ini Sosok modern ya Sombong banget gitu ya Mana ada Jim Oh ini ada kuda ame nih Wah ini ada ininya Yang pakai wiki itu ya Iya pakai wiki itu Sosok jadi pelawan kebenaran Oke 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 Waduh keren banget Mungkin Ini penutup kan Mungkin dari kan Yuda Terakhir Apa manfaat Kita Membuka Semua cakra Mungkin dari remaja Yang pertama Kesehatan Kesehatan Itu karena Sudah diteliti oleh Para biksu-biksu Chinese ya Oh oke Dan juga para ulama Juga sudah meneliti Ulama pun Ulama Dari kita muslim ya Bahkan beberapa Pendeta Dan sebagainya Di Bali juga bahkan Masih seling menerapkan itu Karena itu memang Gunanya untuk Kesehatan Memperlancarkan Peredaran darah Oke Dan tidak mudah Terkena penyakit Sehingga memiliki Imun yang lebih Dari orang-orang biasanya Yang kedua Itu Bisa untuk Lebih ke Apa ya Kita ini Jadi nama pengetahuan Ya Nama pengetahuan tentang apa Tentang bahwa memang Dalam tubuh manusia ini Ada energi-energi Yang kita tidak tahu Selama ini Iya kan Mungkin selama ini Orang tahunya ginjal Jantung Darah gitu Padahal memang ada Sang pencipta itu Ada Menitipkan Menitipkan Energi-energi Yang memang Manusia ini diberikan akal Untuk menggali itu Dan bisa menggunakan Iya cuman Orang-orang yang zaman sekarang Yang tidak punya akal Makanya pada sosok Logis gitu ya Padahal disana itu Punya dukung pribadi Ya gitu kan Ini kita temui nih Yang pernah datang disini Yang ketiga gitu kan Itu juga Bagus untuk apa ya Untuk melatih Pengendalian diri Pengendalian diri Agar lebih Kedepannya lebih Baik Lebih bijak Lebih mengetahui Tentang-tentang Hal spiritual Dengan tujuan Tidak disalahgunakan Itu aja Kalau kita punya kelebihan Atau cakra kita Memang merasa Udah kebuka semua Itu Tidak akan Ada orang yang tahu Anda yang tahu itu Sesungguh diri kita sendiri Itu Karena manusia itu Tugasnya bukan Menilai Orang lain Manusia itu Menjalankan apa yang Sudah ditugaskan oleh Salam Maha Kuasa Mantap Asyik what sih Mantap Bukan apa-apa Jirik Bukan Tidak apa-apa dosa ya Bukan Tapi memang Ada ilmunya Dan itu bisa Dilogikakan Gitu Oke Terima kasih banyak Untuk ilmunya kan Kita bakal Bikin lagi Konten-konten Seperti ini Yang Insya Allah Bisa memberikan Pengetahuan Untuk kita semua Amin Terima kasih banyak Untuk sadu-sadu Yang sudah menonton Jangan lupa Sekali lagi Jangan lupa Mungkin Ada sadu-sadu Yang pengen Bertanya Tentang Keilmuan spiritual Itu bisa langsung Komen aja Oke Jangan lupa subscribe Like dan share Amin Terima kasih banyak Bersama saya Mas Sanz Dan saya Kang Yuda Kita ketemu lagi Di konten selanjutnya Misteri kita Sampurasun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton